Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my dear student, how are you today? I hope you're doing fine Apa kabar semuanya? Kali ini kita memasuki materi baru Di materi ini kita akan mempelajari tenses loh Grammar Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan Apa yang sedang menyampaikan Kalau kalian masih ingat Di kelas 8 kalian pernah mempelajari materi past tense Ayo masih ingat gak? Coba diingat lagi Kira-kira materi past tense itu Membahas apa ya? Dan digunakan ketika apa? Ya ada yang jawab, benar sekali Jadi past tense digunakan Ketika kejadiannya sudah lapar Nah present perfect tense itu Hampir mirip loh dengan past tense Nanti di materi mem Kalian akan mempelajari banyak hal Salah satunya adalah Kalian mampu mengobservasi bentuk dari present perfect tense Yang kedua Kalian mampu menggunakan present perfect tense Dan yang ketiga Kalian bisa membedakan antara past tense dan present perfect tense Oke Selamat menonton Dan jangan lupa Bicatat Saya belum memang akhirin Opening mem Mem mau kasih pantun loh Denger ya Inggris is easy Easy as ABC If you lost your sweetie Join us and be happy Happy watching Hello everyone Welcome back to my learning video About present perfect tense Sekarang Kalian akan masuk ke Bab terakhir dari semester 1 Kelas 9 Ini Di bab ini Ini masuk ke Chapter 6 ya Dari bab 6 Yaitu mengenai Tenses Present perfect tense Tenses lagi nih So ma'am What will we study In this chapter Jadi ma'am Apa sih yang akan kita pelajari di bab ini Pertama In the first section Kita akan observasi dulu Sebuah kalimat yang menggunakan Tenses present perfect tense Nanti kita lihat Kapan aja sih Dan bagaimana ya Kira-kira Penggunaan present perfect Di sebuah kalimat In the second section Kita akan melihat The use of present perfect tense Kapan aja kita Harus menggunakan Tenses present perfect Ketika ada sebuah Situasi For example In the third section Kamu akan memakai Form of present perfect tense Bentuk dari Present perfect Seperti biasa ya Ada positive The negative Dan juga Interrogative In the last section The first section You will know The difference Between present perfect And past tense Nah di bahagian keempat Kamu akan ngebedain Antara present perfect Dan juga past tense Soalnya hampir mirip Ya jadi nanti Tahu Oh ketika ada sebuah situasi Seperti ini Aku harus menggunakan Tenses present perfect Begitu sebaliknya Oke kita langsung Oke let's study This example situation Mari kita lihat Gambar ini Di gambar ini Di sini ada Tom Ada sebuah A bubble ya Dialogue Yang membuat tulisan I have lost my key Artinya aku kehilangan kunciku Aku sudah kehilangan kunciku Tom is looking for his key Tom sedang mencari kuncinya He can't find it Dia gak bisa menemukannya He has lost his key Dia sudah kehilangan kuncinya Coba lihat Ada bold Yang dikasih hitam Itu Itulah pola Dari present perfect tense Mungkin kamu sudah pernah lihat juga ya Nah di sini Kita analisa kalimat He has lost his key He lost it recently And he still doesn't have it Dia kehilangan kuncinya Akhir-akhir ini Dan sampai sekarang Masih juga tidak memiliki kunci tersebut Artinya apa? Karena sebuah chances Berhubungan dengan keterangan waktu Maka chances present perfect tense Digunakan apabila ada sebuah situasi Atau kejadian di masa lampau Yang berdampak ke masa Seka Sekarang Nah jadi Ada yang kejadian di masa lampau Dia kehilangan kunci Sampai sehari ini Ataupun sampai saat ini He still doesn't have it Masih belum memilikinya Dalam present perfect simple Present perfect tense Ada penggunaan have Have dan has Sama seperti penggunaan to be Is, am, are Kamu harus tahu Am untuk subject Apa Is, apa Dan seterusnya Sekarang Ayo kita analisa dulu Dalam Present perfect Untuk yang have Kamu akan menggunakan Subject I, we, they, dan you Untuk has Kamu menggunakan He, she, in Aduh kok susah ya bu Ya gak susah ya Kamu ngeliatnya begini aja Kalau orang ketiga tunggal Dia laki-laki he Dia perempuan she It, dia untuk Hewan, benda mati Maka menggunakan Has Di luar dari itu Subjectnya Gunakanlah have Yang selanjutnya adalah Biasanya ada penggunaan Nih, liat nih Berbeda ya Kata kerjanya Kata kerjanya Penggunaannya dengan Edi Pernah dengar dong ya The present perfect simple Is have or has Plus past participle Jadi present perfect itu Polanya adalah Have Have ataupun has Ditambahkan Past participle Kalau kamu lihat Your dictionary Biasanya ada Irregular verbs Dan juga regular verbs The past participle Often ends in Ed Atau ed ya Contohnya Decide Verb 1nya decide Verb 2nya decided Verb 3nya decided Kalau untuk present perfect Kita gunakan Verb 3 Jangan lupa ya Verb 3 Ah men catat deh ya Biar kalian ingat ya Dalam Present Perfect tense Kamu akan selalu Menggunakan Verb 3 Wah Kalau kata kerja beraturan Irregular verb Sorry Irregular verb ya Kamu hanya Tambahin edi Edi aja Kalau decide Decide Kalau work Work it Tapi Ada satu namanya Irregular verb Yaitu kata kerja tidak Beraturan Setiap dia bergeser Dari verb 1 Verb 2 Dan verb 3 Maka berubahlah Maknanya Contohnya ada Ini ya ya Write Verb 1nya write Verb 2nya wrote Verb 3nya Return Kamu akan menggunakan Verb 3nya dalam present perfect tense Sampai sini paham Jadi Untuk menggunakan present perfect tense Kejadian Masa Lampau Masih ada hubungannya Dengan masa kini Selanjutnya Study this example Conversation Dave said Have you traveled a lot Jan Kamu Sudah banyak jalan-jalan gak Jan katanya Jan Yes I've been to lots of places Ya aku Banyak jalan ke beberapa tempat ya Really Have you ever been to China Masa Masa Udah pernah ke China Yes I've been to China twice Ya aku udah ke China dua kali What about India Gimana India Oh no I haven't been to India Oh Enggak Enggak Aku gak pernah ke India Mari kita baca When we talk about the period of time That continues from the past until now We use the present perfect Have been or have traveled Here Dave and Jane are talking about the places Jane has visited in her life Which is a period that continues until now Ya Lihat Sama Seperti contoh yang tadi Ya itu Kejadian di masa lampau yang masih ada hubungannya dengan masa kini Ya Dia nanya Ke China sudah berapa kali Oh sudah dua kali Bisa aja nanti Perginya yang ketiga kali Keempat kali Karena apa Karena dia sangat hobi Travelling Jalan Jalan Oke Sekarang kita lihat Apakah hanya Hubungan Masa Lampau Yang berhubungan dengan masa sekarang saja Memang menggunakan Present perfect Oh enggak dong Ada lima Mari kita perhatikan Pertama kita menggunakan present perfect ketika An action Or situation That started in the past And continues in the present Yang tadi ya Yang saya katakan Ya itu sebuah kejadian Yang dimulai di masa lampau Dan sampai saat ini Masih Berlangsung Masih ada dampak sampai sekarang Mari kita lihat I have lived In Medan Since 1982 In the bracket Dalam kurung And I still do Aku sudah Biasanya have Dan has ini maknanya sudah Aku sudah tinggal di Medan Sejak tahun 1986 Sampai sekarang masih tinggal Sampai sekarang masih tinggal di Medan Masa lampau Masih berdampak sampai sekarang Yang kedua An action performed During a period That has not finished Sebuah kejadian Dalam jangka waktu tertentu Ini ada during period ya Diingat during period Of time Yang belum selesai Mari kita lihat She has been to the cinema Twice This week And the week isn't over yet Dia sudah Ke bioskop Dua kali minggu ini Ini dia during A period of time ya Dia sudah ke bioskop Dua kali minggu ini Dan minggu ini belum selesai Jadi mungkin saja akan ada Third time Tiga kali Four times Ataupun empat kali Yang ketiga Sebuah kejadian Yang berulang-ulang Tapi tidak ada jangka waktu tertentunya Oke Tidak ada jangka waktu tertentunya ya Di antara masa lampau dan masa kiri Contohnya We have visited Singapore Several times Kita sudah Mengunjungi Singapura Beberapa kali Kapan mengunjungi Singapurnya Tidak tahu Pokoknya sudah pernah Beberapa kali Kita sudah mengunjungi Singapura Beberapa kali Tidak ada keterangan waktu Biasanya kalau ada keterangan waktu Itu past tense Nanti jadinya Oke Selanjutnya adalah Number four Number four An action That has completed In the very past Jadi sebuah kejadian yang Baru saja selesai Biasanya dicontohkan dengan Just Biasanya ada just Mari kita lihat I have just finished My work Aku baru saja Menyelesaikan Per Per And number five Number five Biasanya present perfect digunakan Ketika An action When the time Is not important Jadi dalam present perfect tense Biasanya keterangan waktu itu Not important Biasanya ada keterangan waktunya itu Adalah untuk past Past tense Apa mem? Contohnya keterangan waktu itu Tidak penting I have studied Japanese English And Arabic Aku sudah belajar bahasa Jepang Bahasa Inggris Dan bahasa Arab Kapan belajarnya? I don't know There is no specific period of time Tidak ada Waktu yang benar-benar spesifik Next Untuk bentuk Karena kebetulan disini kita menggunakan Verbal Ya Ataupun kata kerja Maka Like or not Suka atau tidak Ada dua jenis bentuknya Pertama adalah ketika dia nominal Ada kata Benda di dalam kalimatnya Ada kata sifat Kata keterangan dan sebagainya Apabila begitu Maka polanya adalah begini Subject Are you there? We hear you in Ditambah Axelary bird Have Dan has Have I'm sorry Bukan done Have Atau has Ditambahkan Being Karena Dalam present perfect Harus pakai verb 3 Be berubah menjadi Been Lalu ditambahkan Pelengkap kata sifat Ataupun kata keterangan waktu Ataupun kata benar dan sebagainya Contohnya I Subject Axelary have Karena temannya have Bukan has Lalu been Here Ini adalah complement Since June 3rd Aku sudah ada disini Sejak Tanggal 3 June Dalam present perfect tense Biasa juga menggunakan Since Since Sejak For Selama Begitu ya Biasanya ada Since Selanjutnya adalah Apabila Bentuknya ada kata kerjanya Disini kata kerjanya adalah Apa? She has Atau visit Visit Very good Ini positive Negative Dan interrogative Pertama adalah Apabila positive Subject She Ditambahkan has Ataupun have Karena disini Kita menggunakan Subject she Maka Maka kita menggunakan Axelary verb Has She has Lalu kita menggunakan Kata kerja Visit Visit disini Kita pakai Verb di Verb 3 Jadi she has Visited Dia sudah Mengunjungi Mengunjungi She has Visited Her grandmother 4 times Dia sudah mengunjungi Neneknya 4 kali Contohnya Begitu ya Oke Untuk Negatif Tinggal ditambahkan not Ya She has Not Visited To interrogative Axelary verb Has Atau have Maju ke depan Dari subject Contohnya Has She Visited Tensit Itu untuk Bentuk Oke This is the last Section Dari keempat section Yang saya Berikan tahu Tadi Ini adalah Last section Bagaimana Kamu bisa Ngebedain Antara present perfect Dan juga past tense Ini saya kasih contoh ya Present perfect contohnya I have ever been to Bali once Aku Pernah ke Bali Satu kali Kalau dalam bentuk past tense Ya I went to Bali last year Aku Pergi ke Bali Tahun lalu Lihat perbedaan Ada keterangan waktu Gak ada keterangan waktu Tapi ada period of time Berapa kali Satu kali Yang kedua We have eaten seafood Twice this month Kita sudah Makan seafood Dua kali Bulan ini Kalau past tense Ya We ate seafood last week Kita makan seafood Minggu lalu Ada Keterangan waktu Keterangan waktu Oke thank you very much If you have any question Please Put on the comment below Silahkan taruh di comment ya Bagi yang memberikan pertanyaan Nanti insya Allah Beberapa saja ya Akan saya berikan nilai Tak apa Thank you for listening Don't forget to Fill in The form ya The exercise Jangan lupa kerjakan tugasnya See you on second semester Selamat jumpa di semester 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye